Headline News Harian Rakyat Sulusal hari ini edisi 6 September 2023 Berita utama, selamat datang Bahtiar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang baru, Bahtiar Baharudin akan tiba di Makassar hari ini setelah dilantik kemarin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Langkah awal Bahtiar adalah merangkul semua elemen untuk melakukan koordinasi serta melanjutkan program Andi Sudirman Sulaiman bila baik dilanjutkan dan jika sebaliknya akan diperbaiki Berita selanjutnya, Dhani siap pimpin tim ganjar di Sulusal Wali kota Makassar, Dhani Pemantoh menyatakan siap untuk menjadi ketua tim pemenangan ganjar di Sulawesi Selatan Ada pun untuk strategi yang akan digunakan, Dhani Pemantoh menolak untuk mengumbar sebelum ditetapkan secara resmi sebagai ketua tim Berita terakhir, siswa Goa lulus beasiswa di ISQ Business School Dua siswa Kabupaten Goa lulus dalam program beasiswa putra-putri daerah di pergeruan tinggi ISQ Business School Program ini merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Goa dalam mempersiapkan Indonesia Emas melalui beasiswa putra-putri daerah sebagai calon pemimpin masa depan Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas